Korea Jungle Korea Jungle Pada piala dunia tahun ini, Argentina memang benar-benar bergantung kepada Lionel Messi di lini serangnya. Runtungnya, La Pulga selalu konsisten untuk mencetak gol dan membantu Argentina meraih kemenangan demi kemenangan. Melawan Australia, Lionel Messi menjadi man of the match setelah mencetak gol dan membantu Argentina lolos ke fase delapan besar piala dunia tahun ini. Hebatnya seorang Lionel Messi adalah dirinya tetap bisa mencetak gol walaupun banyak yang menjaganya. Ketika laga versus Australia kemarin, Messi benar-benar dijaga ketat. Akan tetapi, hal itu tidak terlalu mengganggu permainannya di atas lapangan. Namun, dipilihnya Lionel Messi menjadi man of the match sedikit kontroversi. Memang, Lionel Messi berhasil mencetak satu gol dan bermain apik pada laga itu. Namun, sepertinya pujian juga pantas disematkan kepada keeper Argentina Emiliano Martinez atau biasa disapa Emi Martinez. Dirinya menjadi lelaki perkasa yang menjaga gawang tim tango dari serangan Australia. Australia memang hanya melepaskan satu tembakan ke gawang di laga tersebut. Itu dilakukan oleh Garang Kual di menit akhir. Salah satu momen terbaik Emi Martinez adalah ketika Kual mampu menerima bola di sisi kanan dekat gawang Martinez dan dalam posisi bebas. Dalam situasi posisi satu lawan satu, Emi Martinez maju dan dapat menepis sepakanya. Andai gol Kual masuk ke gawang Argentina, pertandingan akan dilanjutkan ke babak tambahan. Namun, Emi Martinez mampu menjaga peluang timnya untuk melangkah ke babak perempat final Piala Dunia 2022. Maka tidak berlebihan kalau fans Argentina juga turut menyebut Emi Martinez sebagai pahlawan dan lebih pantas untuk menerima man of the match. Namun tidak hanya Emi Martinez saja yang tampil apik di lini bertahan Argentina. Bekanyar Manchester United, Lisandro Martinez juga beberapa kali menjaga area pertahanan Argentina. Bahkan ada satu momen di mana Lisandro Martinez melakukan blok penting. Pemain belakang Manchester United itu menyebut rasanya seperti membuat gol. Saya bahkan tidak tahu apa yang saya lakukan. Saya merasa bahwa bulannya keluar dan bagi seorang pemain belakang bersorak seperti gol. Kata Lisandro Martinez selepas pertandingan. Dengan kemenangan ini, Argentina akan melawan Bulanda pada babak perempat final Piala Dunia 2022. Duel tim asuhan Lionel Scaloni dengan daorannya akan berlangsung pada 10 Desember 2022. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.